selamat datang di mata kuliah teknologi dan komputer bahasa mandarin senang sekali hari ini cangg lakse bisa bertemu dengan teman-teman semua di youtube ini dan juga silahkan dipelajari mata kuliah hari ini dan teman-teman mata kuliah yang video ini untuk pembelajaran 2 kali pembelajaran ya teman-teman ya jadi ini untuk 2 kali jadi untuk 2 kali pertemuan karena video ini nanti akan membahas sedikit mengenai dokumen yang menggunakan word di dalam industri dan tugasnya teman-teman adalah mengetik ulang file tersebut karena filenya agak panjang dan juga rumit maka dari itu file ini untuk 2 kali perkuliahan oke jadi silahkan waktunya panjang bisa dikerjakan sebaik-baiknya oke dong siapa di dalam dunia di dalam dunia industri banyak sekali kita menggunakan file-file yang berbentuk word seperti yang sudah kita pelajari kemarin kita sudah belajar bagaimana mengetik dalam bahasa mandarin bagaimana mengetik dengan baik dengan cepat dan juga kita sudah belajar dari channelnya orang yang sudah mengajari kita bahasa word dengan bahasa mandarin maka dari itu teman-teman juga sudah mempraktikan bagaimana mengetik sebuah dokumen dengan bahasa mandarin dan hari ini kita akan mempelajari sedikit mengenai dokumen yang ada di industri menggunakan word sebenarnya banyak sekali dokumen-dokumen yang menggunakan word di dalam industri tetapi ya karena ada beberapa yang tidak bisa kita share keumum maka dari itu tidak semuanya kita pelajari atau tidak bisa di share nah salah satunya mungkin yang boleh di share yaitu adalah file ini maka dari itu kita akan mempelajari file ini nah kita seperti yang sudah kita ketahui kemarin industri yang kita pakai adalah FDC Logistics itu adalah pengiriman barang dari Tiongkok ke Indonesia kita tahu sendiri pengiriman barang bisa lewat laut, udara maupun darat dan jika lewat udara sendiri banyak sekali peraturan-peraturan yang harus dipenuhi salah satunya adalah keamanan dari barang tersebut untuk bisa diangkut melalui pesawat atau udara nah salah satunya yang agak susah itu adalah baterai teman-teman tahu sendiri banyak sekali dari handphone ya yang kemarin itu sempat booming juga beberapa handphone itu tidak bisa jalan lewat udara karena memang gampang meledak dan juga kalau misal teman-teman nanti naik pesawat itu ditanyai powerbank, bahwa powerbank apa tidak dan bisa dilihat kalau misal bandara itu sangat ketat akan ditanyai powerbanknya merek apa jika tidak ada mereknya atau merek yang mungkin tidak terkenal atau mungkin merek yang mungkin tidak terpercaya itu akan tidak diizinkan terbang maka dari itu ada beberapa barang, ada beberapa benda yang harus melewati tes terlebih dahulu sebagai syarat keamanan nah dari itu saat pengiriman barang ini dari Tiongkok ke Indonesia harus disertakan file-file berikut sebagai syarat keamanan agar memang barang ini adalah barang yang layak untuk terbang dari China ke Indonesia teman-teman file tersebut itu adalah ini report for safe transport of goods jadi ini adalah barang yang memang sudah dites test dan ini adalah bentuk dari reportnya bentuk dari testnya ini nanti ada 6 bits ya nah ini akan jalan by air ya teman-teman ya dan ini tersebut adalah lithium battery lalu nama baterainya itu apa sih ini sampelnya apa sih sampelnya ini nah ini dari perusahaan apa oh ternyata dari Shenzhen dari dari Liyuan battery technology Shenzhen jadi ini adalah produk dari Shenzhen dan produk ini sudah diverifikasi nah ini adalah sampelnya sampelnya bahwa barang ini beratnya berapa lalu warnanya apa lalu untuk tipenya sendiri kategorinya sendiri apa hmm selanjutnya banyak sekali disini ada dimensinya lalu ada kapan itu diceknya lalu valid sampai kapan itu ada ini valid sampai 31 Desember 2020 dan ya kurang lebih seperti ini ini yang mereview yang approve lalu disini adalah untuk menjelaskan baterai ini bagaimana ini sudah dijelaskan disini oke lalu untuk remaksnya ini untuk ya direkomendasikan atau tidak selanjutnya ini gambarnya seperti ini baterainya jadi kita bisa lihat dari panjang baterai tersebut diameternya berapa lalu gambarnya seperti apa oke ini tampak dekatnya package nya seperti apa nanti itu sudah ada lengkap disini nah ini adalah salah satu ini important notice nya ini hanya sampel saja dan lain sebagainya itu sudah lengkap juga disini teman-teman lalu ini address nya telepon email dan sebagainya nah ini adalah salah satu dokumen yang kita pakai di FDC Logistics yaitu adalah sebuah satu syarat dimana sebuah barang memungkinkan untuk dikirim ya karena barang-barang itu adalah barang-barang yang mungkin takutnya gampang meledak atau bagaimana itu harus melewati tes ini dan tes ini dilampirkan saat pengiriman agar memang saat itu memang terpercaya layak atau aman untuk dikirim jadi tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan oke teman-teman silahkan file ini bisa diunduh silahkan diunduh di bawah ini ya teman-teman ya di deskripsi YouTube nya disini akan nanti akan ada link akan ada link ke Google Drive silahkan bisa di download di Google Drive ini nanti berbentuk image gambar nah silahkan diketik ulang nah seperti hasilnya seperti ini jadi kita belajar mengetik jangan lupa seperti yang kita sudah pelajari kemarin bagaimana insert insert simbol Mandarin atau Indonesianya dan juga insert mengenai garis, kolom, gambar dan lain sebagainya sudah dipelajari di YouTube yang lalu walaupun itu memang bukan YouTube saya tetapi itu adalah channel yang baik untuk mempelajari MS Word dalam bahasa Mandarin karena matakulah kita adalah matakulah teknologi dan komputer bahasa Mandarin nah silahkan teman-teman dipelajari file ini tugasnya adalah mengetik ulang setelah diketik ulang silahkan di-save dalam bentuk PDF sekali lagi dalam bentuk PDF dan diunggah ke mana? OJW nah perkuliahan ini untuk 2 kali pertemuan jadi untuk pertemuan besok dan juga yang akan datang pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang jadi besok itu adalah yang sekarang ini yang sedang teman-teman saksikan jadi untuk 2 kali perkuliahan dan tugasnya ini untuk 2 kali perkuliahan juga jadi tidak dikumpulkan hari ini tetapi untuk yang next jadi next ya silahkan dipelajari lagi video ini dan juga bisa dikumpulkan tugas ini jadi tugasnya simple tetapi ini ada kerumitan teman-teman jadi buat semirip mungkin dengan file ini buat semirip mungkin nah seperti ini kan ada ada abu-abunya bagaimana ya cara menampilkan abu-abu ini disini dalam MS Word silahkan dibuat semirip mungkin ini ada 6 page silahkan dipelajari seperti ini tidak usah capnya cap yang berwarna merah ini tidak perlu lalu untuk yang tanda tangan ini tidak perlu jadi yang perlu-perlu saja seperti yang bisa didapatkan nah kalau gambar silahkan bisa crop crop dari gambar ini nanti lalu bisa dimasukkan di dalam di dalam file-nya ingat ya buat semirip mungkin jadi kita membuat sebuah hasil karya yang hanya meniru semirip mungkin oke mungkin ini teman-teman yang kita bisa pelajari hari ini jadi ini adalah salah satu dokumen yang dipakai di dalam dunia industri khususnya untuk pengiriman barang salah satunya adalah bagaimana tes report sendiri tentang keamanan barang tersebut jika dikirim melalui udara atau lewat pesawat silahkan dikerjakan tetap belajar terus kita belajar istilahnya MS Word ini adalah salah satu yang penting bagaimana kita bisa mempelajari menggunakan MS Word dengan baik karena teman-teman saya tahu sendiri dalam dunia industri dalam kita bekerja tidak bisa lepas dari MS Word silahkan MS Word dibuat sebaik mungkin dipelajari sebaik mungkin agar nanti kalau sudah masuk dunia kerja MS Word bukan menjadi sesuatu yang sangat sulit buat teman-teman jaga kesehatan jaga kebersihan hindari aktivitas luar selamat menikmati selamat menikmati